Perkenalkan nama saya Alan Dalam kesempatan kali ini Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Master Jet Ip Man Legacy Yang dibintanya oleh Janjin Dimana film ini Bercerita tentang seorang ahli kungfu Wincun memutuskan untuk meninggalkan kotanya Saat kalah dua dengan ahli kungfu lainnya Bernama Ip Man Sehingga, prea itu pun memutuskan menjadi pembunuh bayaran Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya Oke lah, tanpa Berlama-lama, langsung saja kita ke alam Di awali dengan sebuah berita Bahwa seorang guru Wincun bernama Jang Tianji Memilih untuk pensiun dari pekerjaannya Setelah kalah duel dengan seorang ahli Beladiri Wincun lainnya bernama Ip Man Dengan kekahlahannya itu Ia pun memutuskan untuk meninggalkan dunia Beladiri Wincun sekelgus pergi meninggalkan Kota Fosan bersama putranya Ia pun mengalami dampak cukup serius Ketika ia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kecilnya Sehingga, ia pun terpaksa menjadi seorang pembunuh bayaran Tapi setelah melakukan pekerjaan terakhir sebagai pembunuh bayaran Ia pun memutuskan untuk pensiun dan memilih untuk hidup normal Dan disaat ia akan pergi meninggalkan tempat itu Tiba-tiba Dan inilah dia Master Jet The Ip Man Legacy Setelah pensiun dari pekerjaannya Kini Tian telah membuka usahanya sendiri Dengan membuka toko kecil-kecilan Untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang bernama Feng Sebagai ayah yang baik setiap harinya Tian selalu mengantar anaknya pergi ke sekolah menggunakan sepeda Di hari itu Femi minta ayahnya untuk menjemputnya tepat waktu saat pulang sekolah Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Sebelum pulang ke rumah Tian terlebih dahulu pergi ke toko mainan Untuk membeli mainan Batman sebagai kado ulang tahun untuk dihadiahi kepada anaknya Kemudian kita diperalikan seorang gadis bernama Nana Yang merupakan seorang pecandu narkoboy Serta perempuan penghibur Yang sedang disikap oleh kelompok mafia yang dipimpin oleh Sau Karena Nana tidak bisa melunasai hutangnya Tak lama kemudian Datang seorang gadis bernama Lia Yang merupakan adik kandung Nana Untuk melunasai hutangnya Nana Tapi tidak dengan bunganya Sehingga Sau pun langsung memerintahkan anak buahnya Untuk menangkap mereka berdua Tian yang secara kebetulan lewat di sana Terpaksa ia harus ikut campur dalam masalah itu Di saat Sau Dengan sengaja menendang kado ulang tahun yang akan diberikan ke anaknya Tapi karena keributan itu Membuat mereka semua harus dibawa ke kantor polisi Untuk diinterogasi Tapi atasan kepolisian yang merupakan orang bule Malah membebaskan Sau dan seluruh anak buahnya Karena telah disogok Sementara Tian diizinkan pergi setelah beberapa jam diinterogasi Di saat tepat jam 10 malam Tian langsung bergegas pulang ke rumah Untuk mengajak Feng pergi ke sebuah restoran stick Untuk merayakan hari ulang tahunnya disana Namun sesampanya disana Justru pemilik restoran yang bernama Owen Berkata jika restoran itu baru saja tutup Tatiga melihat anaknya itu kecewa Tian pun langsung memberikan kado ulang tahunnya Untuk menghilangkan rasa kekecewaannya Sementara di tempat lain Kita diperhatikan sebuah kelompok mafia Yang dipimpin oleh seorang wanita Bernama Kwan Yang merupakan kakak kandung dari Sau Disana Kwan mengatakan kepada kelompoknya Bahwa ia berniat mengubah bisnis yang selama ini gelap Menjadi bisnis yang bersih tanpa melanggar hukum Bertujuan karena ia tidak ingin lagi melihat anggotanya berkelahi Hingga berakhir di dalam penjara Walaupun ada sedikit pertentangan dari adiknya yaitu Sau Namun mayoritas anggota lain menyetuju pendapat dari Kwan Sehingga mereka pun sepakat untuk mengubah bisnisnya Di malam yang tenang Disat Feng dan Tian sedang tidur Tiba-tiba ada beberapa orang dengan sengaja melempar tokonya dengan bom Molotov Yang membuat Feng terluka akibat terkena reruntuhan api Setelah berhasil keluar Ternyata itu semua ulah dari Sau dan beberapa anak buahnya Untuk balas dendam atas kejadian kemarin Tian yang khawatir dengan kondisi anaknya Memilih untuk kabur terlebih dahulu Dan disaat ia telah menitipkan anaknya ke Lia Dirinya pun langsung menghentikan langkanya Untuk melawan mereka semua Setelah berhasil mengalahkan anak buah Sau Tian pun bergegas untuk mencari anaknya Tapi tiba-tiba muncul salah satu orang bernama Sandi Yang merupakan teman Tian sewaktu masih menjadi pembunuh bayaran Entah apa tujuan Sandi memukul Tian Yang pastinya baku hantam tak terindarkan antara mereka berdua Tapi perkelahian itu harus terhenti Saat Lia datang sambil berkata Jika Feng harus dibawa ke rumah sakit karena jatuh pingsan Setelah Feng sadar Tak lama datang beberapa polisi untuk memberitahu Tian Jika kejadian tadi hanyalah kecelakaan dan tidak perlu ditindak lanjuti Walaupun Tian berkata Jika dia tahu pelakunya Tetap saja para polisi menganggap itu kecelakaan Karena lagi-lagi atasan mereka kembali menerima segokan untuk tidak memasukkan Sau ke dalam penjara Karena tak punya lagi tempat tinggal Lia pun mengajak mereka berdua untuk tinggal di rumahnya Namun sebelum itu Lia harus meminta izin dulu ke calon kakak iparnya bernama Samsung Yang sekaligus pemilik tempat tinggal Lia sekarang Sebagai calon suami dari Nana Samsung menjalankan bisnis sebagai pemilik sebuah bar Awalnya Samsung menolak Tian untuk tinggal di tempatnya Namun saat Tian menawarkan dirinya untuk menjadi pelayan tanpa digaji Samsung pun mengizinkan mereka berdua untuk tinggal bersama Lia Serta calon istrinya Samsung yaitu Nana Setelah menudurkan anaknya Tian pun secara diam-diam Pergi menyelinap ke markas Sau untuk balas dendam Dengan cara membakar tempat itu Sau yang mengetahui jika pelaku dari Semua ini adalah Tian Tentu saja ia sangat begitu marah Namun saat itu pula Datang Kuan untuk mencegah Sau agar tidak melakukan balas dendam Karena itu Semua demi nama baik anggota kelompok mafia mereka Setelah dari markas Sau Kini Kuan pergi menemui Tian yang sedang melayani para pengunjung bar di tempatnya Samsung Tujuan ia ke sana untuk meminta Tian agar tidak memperpanjang masalahnya dengan Sau Serta memberikannya cek untuk mengganti rugi atas apa yang telah dilakukan Sau kepadanya Namun Tian malah menolak cek tersebut Sebab ia juga telah membakar markas milik Sau Itu artinya perbuatan mereka berdua impas Sementara Sau yang merasa terus ditekan oleh Kuan Ia pun berniat untuk menjalankan bisnisnya sendiri Yaitu bisnis narkoboy tanpa sepengetahuan Kuan Karena ia tak ingin lagi terus-menerus di bawah webinarnya si Kuan Keesokan harinya Tian pergi menemui Samsung di atas gedung Hanya untuk sekedar nyantai sambil menyerudup beberapa botol kamar Di sana Samsung yang mengetahui masalah Lu Tian sebagai seorang winchun terkenal Ia pun bertanya tentang kenapa alasan ia menutup sekolah bila diri winchunnya Namun Tian yang tak mau membahas hal itu Ia pun memilih untuk dia Samsung yang penasaran dengan Tian Ia pun mengajaknya untuk bertarung dengannya Awalnya Tian menolak ajakannya Tapi Samsung yang terus bersikeras untuk bertarung dan pun dengan terpaksa melawannya Di malam harinya Samsung mengajak Tian, Feng, serta yang lainnya Pergi ke restoran Stig untuk makan malam Serta merayakan hari ulang tahun Feng yang sebelumnya tidak terpenuhi Mereka yang dilayani langsung oleh bos restoran yaitu Owen Membuat Feng merasa senang saat ia melihat gelang Owen terdapat logo Batman Sepulangnya dari restoran Tian yang tak sengaja melihat si orang pria gelandangan sedang mengonsumsi Narkoboy Ia pun langsung menghampirinya Untuk menanyakan dari mana kau beli Narkoboy itu Setelah tahu jika dalang itu semua adalah Saul Ia pun langsung mengikuti beberapa anak buahnya Untuk mengambil beberapa Narkoboy yang siap diedarkan Dan baru kita ketahui Ternyata Owen adalah seorang bandar Narkoboy Yang selama ini tidak seorang pun mengetahuinya Dengan cara menutupi bisnis Narkoboynya itu Dengan mengembangkan usaha restoran Stignya Sehingga terungkap jika Narkoboy yang diedarkan oleh Saul tadi Berasal dari Owen yang telah bekerjasama dengannya Keesokan harinya Tian pergi ke rumah Quan Untuk memberitahunya tentang Saul yang telah terlibat dalam pengedaran Narkoboy Sehingga ia pun meminta Quan untuk menghentikan Saul Dan memperjual belikan barang haram itu Quan yang mendengar hal itu Ia pun berjanji akan mengatasi masalah ini secepat mungkin Berali di bar milik Samsung Terlihat banyak sekali pengunjung pria yang ada di sana Untuk menghabiskan malam mereka bersama para gadis-gadis penghibur Sementara Nana yang takut lagi minum kuamar Ia pun meminta izin untuk keluar dulu sebentar Tapi tiba-tiba muncul Saul dan dua anak buahnya menghampiri Nana Untuk memaksanya mengonsumsi Narkoboy dalam jumlah yang banyak Akibatnya Nana pun tewas akibat overdosis Setelah itu Saul langsung menghadapi kakaknya Untuk menerima ajakannya bermain catur yang pernah mereka mainkan sewaktu masih kecil dulu Tapi tujuan sebenarnya Quan memanggil adiknya ke sana Untuk melarangnya menjadi pengedar Narkoboy Namun Saul yang ingin berkhianat kakaknya Justru ia malah memanggil semua anak buahnya untuk menghabisi Quan Tapi di saat itu pula datang Tian bersama Samsung Untuk menghabisi Saul yang telah membunuh Nana Karena nyawa harus dibayar nyawa Sehingga terjadilah pertarungan di tempat itu Di akhir adegan yang seru ini Quan dengan sengaja memotong tangan adiknya dengan tujuan menebus kesalahannya Tak hanya itu Quan juga menyuruh Saul untuk memberitahukan di mana ia menyimpan Narkoboynya Di keesokan harinya Tian dan Samsung pun berhasil menemukan beberapa Narkoboy milik Saul Lalu mereka pun langsung memviralkan penemuan mereka itu Di malam harinya Di saat Tian dan Samsung sedang berada di bar Tiba-tiba datang beberapa polisi untuk menangkap Samsung dengan cara menjebaknya Jika di bar miliknya terdapat beberapa barang Narkoboy Dan ternyata itu semua ular dari Owen yang telah menyogok polisi bule untuk melakukan hal itu Namun bukannya di bawah ke kantor polisi Justru para polisi korup itu malah membawa Samsung ke salah satu gudang kosong yang sudah ada Owen di sana Dan ternyata niat Owen hanya ingin menghabisi Samsung karena telah mengganggu bisnis Narkoboynya Tapi sebelum Samsung meninggal Samsung berhasil mengambil gelang milik Owen yang waktu itu dilihat oleh Feng Tian yang merasa terpukul atas kematian Samsung Tiba-tiba ia tak sengaja melihat gelang Owen yang waktu itu ia lihat di restoran stick Ada di tangan Samsung Sehingga Tian pun mengetahui jika pelaku yang membunuh Samsung adalah si Owen sendiri Dengan diselimuti rasa amarah Tian pun menyuruh dia untuk menjaga anaknya yaitu Feng sampai dirinya kembali Sebab ia akan pergi mencari Owen untuk balas dendam atas kematian Samsung Si sampahnya di restoran milik Owen Tian pun langsung menghabisi dua orang suruhan Owen yang akan memindahkan beberapa tas ke dalam mobil yang berisi narkoboy Lalu Tian pun pergi menemui Owen sambil membawakan tas yang berisi narkoboy sebagai barang bukti jika itu adalah milik Owen Awalnya Owen simpan mengelak jika tas itu bukan miliknya Namun saat dia memperhatikan gelang miliknya yang ia temukan di tangan Samsung Membuat Owen terdiam dan memilih untuk bertarung dengan Tian Di saat Owen tak mampu lagi meladeni Tian Yang pun memutuskan untuk kabur dari sana Namun Tian berhasil mencegahnya dengan sebuah tendangan sambil diiringi dengan slow motion Sehingga membuat Owen nyungsek Tapi tak lama kemudian Beberapa polisi yang merupakan backingannya Owen Datang untuk menolong Owen Bahkan polisi korup itu malah menangkap Tian Atas tuduhan telah memfitnah Owen sebagai bandar narkoboy Beruntungnya bahwa hanya si polisi itu yang merupakan asli orang Cina Menemukan barang bukti narkoboy yang terdapat di dalam mobil Owen Sehingga polisi bule yang merupakan backingannya Owen itu Langsung ditangkap oleh bawahnya sendiri Sementara Owen yang berusaha kabur pun berhasil dibunuh oleh Sadi Yang telah disuruh oleh bosnya atas perintah Kwan Tamat Oke guys itulah alut cerita film Master Jet The Hitman Legacy Semoga dengan cara saya berbicara bisa menyebor teman-teman semua Goodbye